Kuliner yang satu ini juga tidak kalah sehat, namanya pudding cake. Betul sekali, kamu kayaknya suka pudding cake ya? Nah ini enak kayaknya soalnya. Oke, karena yang ini variannya dijamin bisa memanjakan lidah para penikmat pudding sekaligus pencinta cake. Lebih suka yang mana, cake atau pudding? Tak usah pilih salah satu, kedua makanan yang sama-sama lezat ini bisa dikombinasikan jadi satu sajian. Tengok saja warna-warni sajian segar berikut ini. Karena di dalamnya ada campuran yoghurt dan juga potongan buah segar, makanya rasanya jadi unik banget. Dan beruntung saya sudah dapat alamat tempat pembuatannya. Jadi kita bisa langsung melihat bagaimana caranya membuat pudding cake yang super lezat ini. Berawal dari hobi makan pudding dan kejenuhannya terhadap jenis pudding yang itu-itu saja, membuat Sinta Febriana memutar otak untuk menciptakan kreasi baru yang berbeda. Setelah melakukan berbagai eksperimen, akhirnya terciptalah pudding cake. Saat sang buah hati berulang tahun, Sinta mengkreasikan pudding cake menjadi kue ulang tahun yang cantik, segar, dan menyehatkan. Resep unik ini ternyata banyak penggemarnya. Sejak itulah pudding cake menjadi lahan bisnis Sinta. Nah kebetulan anak aku ulang tahun, yang pertama, Kaila, aku buat pudding cake bertema untuk ulang tahun anak-anak kecil kayak gitu deh. Aku bikin, nah ternyata banyak yang suka. Berbagai varian pudding cake ada di sini. Ada strawberry cheese, strawberry yogurt, black forest, tiramisu cheese, chocolate oreo, dan masih banyak lagi. Sssst, Mbak Sinta mau bagi-bagi rahasia dapurnya nih. Mbak Sinta berarti sekarang kita akan ngebikin salah satu kreasi pudding and cake, ya kan? Untuk komposisi bahan, Sinta masih mengukur takarannya sendiri, yang satu ini butuh ketelitian tinggi. Sebagai lapisan dasar, kami membuat sponge cake terlebih dahulu. Bahan-bahannya tidak sulit, telur ayam, gula pasir, tepung terigu, dan mentega. Setelah sponge cake siap, siapkan lapis demi lapis puddingnya. Demi memperkaya cita rasa, tambahkan yogurt di dalamnya. Mbak Sinta, kenapa dalam produk ini, Mbak Sinta pilih pakai yogurt? Pertama, mungkin dari rasa, rasa itu biar segar ya. Jadi, puddingnya mungkin rasanya jadi lebih bervariasi juga. Ada rasa asam-asam manisnya dari yogurtnya. Kedua, mungkin untuk membantu pencernaan juga ya. Sehat juga kan kalau yogurt kan. Kemudian, tambahkan jelly atau agar-agar. Proses selanjutnya adalah garnish. Cake dihias dan ditaburi aneka buah atau coklat. Hmm, yummy! Terakhir, poles kue dengan agar-agar bening agar buah nampak mengkilap. Satu potong pudding dibanderol seharga 15 hingga 20 ribu rupiah. Jika satu potong belum puas, silahkan pesan pudding cake ukuran besar seharga 120 hingga 450 ribu rupiah tergantung ukuran dan tema kue. Datang langsung ke toko atau pesan via online juga bisa. Saya tuh gak suka manis, cuma dia tuh bisa bikin rasa manis itu gak bikin terlalu enak. Dan saya juga gak terlalu suka susu sebenarnya dan hebatnya. Dia tuh bisa bikin rasa susu itu gak terlalu berasa karena dia ada campuran yogurtnya juga. Jadi, agak seger kalau untuk yang buah-buahan. Demi memanjakan selera pelanggan, Sinta selalu siap dengan varian dan aneka rasa baru. Apsadi Retno, sama Gitsi. Terima kasih telah menonton!